Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Yudisa Putra Yang kali ini akan membagikan tutorial Tentang cara mengirim suatu file Foto Atau teks biasa Melalui email Nah Tutorial ini saya sajikan khusus untuk Para newbie Contohnya seperti teman saya Kemarin itu bertanya ya Bos Gimana sih cara mengirim tugas Melalui email Saya pengen mengirim tugas ke dosen saya Tapi saya bingung nih Ajarin dong Nah Oleh karena itu Saya memutuskan untuk membuat tutorial yang lengkap ini Lengkap selengkap-lengkapnya Oke Kita langsung saja mulai Yang pertama pastikan Sudah memiliki browser ya Terus buka browsernya Dan masuk ke alamat email anda Disini saya mencontohkan Menggunakan email gmail Yang berdomain gmail Jika anda menggunakan alamat email lain Contohnya yahoo.com Hotmail.com Dan lain-lainnya Caranya kurang lebih sama Tapi mungkin lain kali saya buatkan juga tutorial singkatnya Biar benar-benar mudah untuk mengerti Tapi disini saya menggunakan gmail Dan jika masih belum memilih alamat email Silahkan lakukan pendaftaran terlebih dahulu Dan jika bingung lagi Ikuti saja video yang ada di channel kami Karena sebelumnya Telah kami siapkan Juga tutorial tentang cara membuat alamat email dengan benar Dan sesuai ketentuan yang berlaku Nah oke let's go kita mulai Anggap saja Ini adalah anda yah Ini adalah email anda Dan selanjutnya Yang ini adalah Punya dosen anda Atau milik dosen anda Atau lebih tepatnya Milik yang hendak anda kirimi email Oke saya bukan lupa panduannya Seperti ini Oke Disini Kita pilih tulis Dan sebelah kanan ini Gunanya untuk memastikan Nanti emailnya benar-benar masuk Atau tidak Oke Dan untuk Yang ini Ini kepada Disini adalah Email yang hendak Alamat email yang hendak Kita kirimkan Pesan atau Lain sebagainya Dan pastikan Jika dosen atau pak guru Sudah Meminta Untuk dikirimi tugas Atau apalah Pasti dia sudah menyerahkan Alamat email terlebih dahulu Ya Kalau enggak Pastikan diminta dulu lah Nah disini saya sudah punya Nah jika sudah langsung saja Klik yang berikutnya Nah Disini adalah Subjek alias judul Pesan yang hendak kita kirim Misalnya Apa ya Misalnya Tugas A Begitu Dan untuk yang ini adalah Isi Dari Pesan tersebut Ya Namun Jika memang Anda Cuman Apa ya Ingin mengirim pesan biasa Sebaiknya tulis disini saja Misalnya Hai pak Besok Murid-murid Masuk jam berapa ya Seperti itu Nah Tapi jika Anda diminta Untuk Mengirim sebuah file Yang berekstensi Misalnya Work dokumen Foto Atau dokumen lainnya Seperti Powerpoint Itu cara ngirimnya berbeda Jika Anda mengirimkan foto Kita pilih Sisipkan foto Ya Dan sebagai sumbernya Juga bisa melalui URL Jika Anda online Disini Saya coba Melakukan Pengiriman foto Melalui online dulu ya Disini kita coba Kirim foto Kucing Begitu Ini gak masuk akal nih Kita pilih gambarnya Oke Langsung saja Kita Buka fotonya Klik dulu sekali Lalu Kita Klik kanan Dan Salin lokasi gambar Ini untuk Cara mengirim gambar Yang gak dimiliki Pada komputer Atau secara online Disini kita langsung saja Tempel Yang di copy tadi Nah Maka perating jauhnya Akan seperti ini Dan boleh Disisipkan Nah seperti ini Dan untuk Contoh isinya Itu kita bisa Mengisi teks Di bawahnya Dengan cara Klik fotonya Lalu Arah kanan Dan akan Nanti akan langsung Tertuju Pada bagian Arah bawahnya Seperti itu Untuk lebih Tampilannya Lebih Apa ya Elegan Kita enter dulu Sekali Jika bisa Nah Tekan shift Dengan enter Bersamaan Nah Seperti itu Jadi Disini tinggal Nulis Isinya Misalnya Pak Kalau anda Lagi marah Wajah anda Seperti itu Oke Dan untuk Mengirimkan foto Yang sudah Dari komputer kita Kita tinggal Pilih Upload Dan memilih Dari Direktori kita Masing-masing Disini saya ada Satu contoh ya Dari komputer saya Pilih Dan kita menunggu Proses upload Nah Seperti ini Kemudian Tuliskan Subjeknya Dan untuk menulis Bukan subjek nih Untuk menulis objek Kita tekan Arah kiri Untuk objek Di bagian atasnya Dan tekan Shift Dan enter Nah Demikian contohnya Kita tulis Contoh Gambar 1 Atau Untuk lebih mudah ya Sebaiknya Menulis testnya dulu Sebelum menambahkan fotonya Biar lebih mudah Begitu Nah Oke Kemudian untuk Step untuk mengirim tugas Kita Pilih Lampirkan file Bukan foto ya Disini kita coba Melampirkan file Misalnya Word document Atau powerpoint Namun saya tidak punya Disini Hanya Ada Text document Tapi sama saja Caranya ya Untuk powerpoint Dan Word document Nah disini Saya pilih Contohnya Note txt saya Dan Tambahkan sedikit objek Misalnya Pak Ini tugas saya Nah Jika Apa ya Alamat ml anda Berbeda dari nama anda Mungkin Pak dosen nanti Kebingungan ya Atau intinya Tidak mau buat dosen Kebingungan Mungkin Sebaiknya Menuliskan nama anda Di bawahnya Misalnya Dari Atau By Siapa ya namanya Yudhisa Putra Seperti itu Nah Oke Langsung saja Klik kirim Kita tunggu Nah ini dia nih Pesan anda Telah dikirim Dan untuk Membuktikannya Kita ke komputer Pak dosen Atau pak guru Disini kita periksa Tapi terlebih dahulu Kita reload dulu Untuk Memastikan Emailnya masuk Apa enggak Nah ini dia nih Ada Email baru Kita tarik ke samping Untuk Memastikan dulu ya Nah ini dia Yudhisa Putra Dengan judul Tugas A Kita coba buka ya Nah seperti ini isinya Dan untuk Perhatikan jauhnya Saya kira isi Dokumen tersebut Tidak bisa dibuka Secara langsung Melainkan Harus di download Terlebih dahulu Sedangkan untuk Ukuran file Word document Powerpoint itu Enggak gede kok Prosesnya Cuma sebentar saja Nah Oke Anda sudah simak contohnya Dan caranya Saya kira sudah benar Karena emailnya Benar-benar terkirim Sesuai kehendak kita Oh iya Untuk metode pengirimannya Juga bisa melampirkan File sekaligus foto ya Dan oke Saya kira sudah cukup Kali ini tutorial kita Apa ya Tutorial lengkap nih Intinya Paling lengkap Sedetail-detail mungkin Saya kira sudah cukup Semoga bermanfaat untuk Anda Saya Yudi Saputra Undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax